dengan daya 7000 watt sekitar 30 omper 30 sampai 31 inverter hidup tegangannya 229 kilometer untuk menampilkan output arus totalnya ini gelombang outputnya yang masuk ke rumah juga terminal outputnya dari trafo tegangannya 229 keluar dari terminal output yang masuk ke rumah jadi PLNnya sekarang kondisi diturunkan untuk menguji load maksimalnya sambil mengetes arus untuk proteksi maksimum mengetel trim pot overcurrentnya yang ada di sini beban sudah masuk 7 ampere 9 ampere 10 12 tegangannya masih stabil 224 kemudian tambah beban lagi sekarang sudah 20 ampere 26 30 oke ini sudah 7000 watt tegangan output 220 volt stabil 31 ini sudah 7000 watt 31 x 220 hasilnya 7000 jadi ini perlu di set lagi atau tidak nanti bisa di cek lagi ketika ditambahkan 1 beban 1 beban lagi oke protect artinya sudah bisa mengendal 7000 watt dan proteksi diatasnya itu kipasnya sudah mulai aktif 50 24 proteksinya nanti diaktifkan dan saya aktifkan untuk mengurangi arusnya 29 30 ya ini sudah maksimal 7000 kemudian saya putar ke kiri untuk trim pot arus nanti akan protect di 7000 an ya sekarang sudah protect 7000 watt sebentar ini ada yang perlu di oke ini lupa dikencangkan terminal baterainya jadi ada panas disini nah ini belum dikencangkan terminalnya pantas saja ini meleleh ya ini belum dikencangkan dikencangkan dulu ternyata ada baut yang kendor disini untuk kabel negatif baterai oke sudah kencang nanti tidak panas lagi ini tujuan untuk cek arus maksimal seperti ini ada baut yang kendor nanti ketahuan disini sudah tidak ada cek baut yang lainnya apakah ada yang kendor untuk ATS kontaktor oke sekian terima kasih dikencang dikencang Terima kasih.